Dari lanjutan pekan ke-18 BRI Liga 1, Persikabu 1973 akhirnya menyudahi rentetan hasil buruk dengan mengalahkan Rans Nusantara 2-1. Di laga lain, Persikabu 1973 akhirnya meraih 3 angka dengan mengalahkan Rans Nusantara di Stadion Lubawa Mukti Cikarang, Jawa Barat. Di pekan ke-18 BRI Liga 1, Sabtu sore. Tuan rumah sempat dikejutkan dengan gol Sundulan Tavino pada menit ke-33. Persikabu baru dapat menyamakan skor melalui gol tendangan spektakuler Kevin Aleman di awal babak kedua. Mana hati Les Tussan muncul sebagai pahlawan setelah mengonversi umpan Dimas Derajat menjadi gol di menit ke-81. Menang 2-1, Laskar pada jalan akhirnya keluar dari tren sebelah selaga beruntut tanpa kemenangan. Di laga lain, Persikabu Tangerang gagal mempertahankan keunggulan saat menjamu Barito Putra di Indomelk Arena Tangerang, Banten Sabtu malam. Ramiro Fergonzi membuka keunggulan Persikabu pada menit ke-35. Disusul dengan gol Rifki Septiawon pada menit ke-59, hasil memaksimalkan umpan Fergonzi. Namun Laskar antas hari mengejar melalui gol Mike Ode di menit ke-66. Dan gol penyama kedudukan yang dicetak secara dramatis jelang hubaran oleh Excel Runtukahu, skor 2-2 menjadi penutup pertandingan ini. Terima kasih telah menonton!